Golok maut jelit 16. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suaranya Sin Hang To Jin, kalian mundur. Bersamaan dengan seruannya, imam tua dari Hong Tong Pei itu secepat kilat gerakan badannya melesat maju dan tangannya lantas melancarkan serangan berat. Sebagai seorang yang sudah mempunyai banyak pengalaman, Sin Hang To Jin tahu bahwa tiga orang Hyo Chu-nya itu tidak mampu menandingi kekuatan pemilik Golok maut, maka ia lantas turun tangan sendiri. Tetapi ternyata ia sudah datang terlambat sedetik saja. Tiga orang tua itu yang disuruh mundur oleh Sin Hang To Jin, serangannya lantas mengendur, sedangkan serangannya Kan Go An Chin Chao dari lawannya saat itu sudah menyerbu mereka bertiga. Maka setelah terdengar suara jeritan ngeri tubuh ketiga orang tua itu lalu terbang ke tengah udara seperti layangan putus talinya setelah jatuh pula dari tengah udara, tubuh ketiga orang tua itu telah hancur lebur mengerikan. Bersamaan pada saat itu pula serangan Sin Hang To Jin yang sangat hebat sudah menggempur badannya pemilik Golok maut. Tubuhnya pemilik Golok maut telah terbawa terbang oleh serangan hebat tersebut. Orangnya melayang ke suatu tempat kira-kira dua tumbak jauhnya, tetapi tidak menderita luka sedikit pun juga. Kiranya, dengan ilmunya yang sangat luar biasa, pemilik Golok maut telah berhasil menolong dirinya dari serangan hebat tadi. Sin Hang To Jin hanya melonggo menyaksikan pemilik Golok maut selamat terkena pukulannya yang hebat. Sedangkan para jago yang menonton di empat penjuru telah memperdengarkan suara sorak ramai dan terheran-heran. Pemilik Golok maut setelah kakinya menginjak tanah dengan cepat sudah menghampiri lagi lawannya, lalu berkata dengan suara bengis. Sin Hang, Imam Bangsat kau harus menjawab terus terang pertanyaanku ini, imo kau telah mengutus orang-orangnya yang kuat untuk mengejar-ngejar aku, apa sebabnya? Jikalau kau tidak menjawab, bagaimana? Aku hendak bunuh mati kau di Citlipeng ini, tidak begitu gampang sahabat. Benarkah kau tidak mau menjawab tidak? Kalau begitu kau harus menerima kematianmu. Pemilik Golok maut menutup bicaranya dengan melancarkan serangan berantai. Sin Hang To Jin ada salah satu orang kuat dan menjadi susok dari ketua Keng Tong Pei pada saat itu, kekuatannya sudah tentu tidak dapat dipandang ringanji kalau tidak imo kau tentu tidak akan mengangkat dirinya sebagai ketua cabang. Serangan berantai dari pemilik Golok maut telah ia punahkan dengan bagus, kemudian ia balas menyerang sampai empat kali. Kedua pihak lalu saling menyerang hebat, sehingga terjadilah suatu pertempuran yang sangat langka dapat disaksikan dalam rimba persilatan saking hebatnya pertempuran tersebut terdengarlah angin menderu-deru. Dalam suasana malam sesunyi itu, kedua pihak tampaknya sudah pada mengeluarkan kepandayan simpanannya masing-masing sehingga pertempuran itu telah membuat jago di sekitarnya yang menyaksikan pada terheran-heran. Selewatnya 20 jurus, badannya Sin Hang Tojin kelihatan mundur satu tumbak lebih, ia coba mengatur jalan pernapasannya. Kedua jari tangannya lalu ditekuk seperti gaatan, badannya mulai bergerak lagi dan mulutnya memperdengarkan suara ketawa dingin. Pemilik golok maut yang menyaksikan keadaan demikian, lantas mengetahui bahwa imam tua itu tentunya akan melancarkan serangannya yang maha hebat. Selagi pemilik golok maut masih menduga-duga, badannya Sin Hang Tojin tiba-tiba melesat ke atas. Di tengah udara badannya kelihatan berputaran, kedua tangannya diputar begitu rapat dan kemudian menyambar dirinya pemilik golok maut. Serangan itu adalah serangan Sin Hang Tojin yang dinamakan tipu serangan Sin Hang Hui Jiao, angin sakti dengan kuku setan, yang membuat Sin Hang Tojin mendapat nama baik dalam kalangan rimba persilatan. Pemilik golok maut yang sudah memusatkan seluruh kekuatan Kan Goan Chin Chow ke tangannya yang hanya tinggal sebelah itu, sudah lantas diayunya tangan itu berulang-ulang sehingga kekuatan tenaga dalam meluncur keluar dari dalam tangannya menyambut serangan si imam yang amat dasyat itu. Setelah terdengar beberapa kali suara benturan hebat, serangan Sin Hang Tojin telah berhenti secara mendadak. Sin Hang Tojin sangat gelusar sehingga matanya mendolik, rambutnya pada berdiri. Ia hanya bisa berdiri tegak seperti patung, mungkin inilah untuk pertama kalinya ilmu serangannya yang sangat empuh itu mengalami kekalahan mutlak. Dengan suara ketus dingin pemilik golok maut berkata, Sin Hang Tojin, aku berikan kesempatan terakhir untukmu. Kalau kau mau menjelaskan maksudnya ien mo kau yang menghendaki diriku, aku akan mengampuni jiwamu dari kematian. Tetapi kalau tidak mau menjelaskan, jangan harap kau bisa berlalu dari tempat ini. Toyamu bisa berlalu dari sini atau tidak aku juga tidak bisa hidup lagi, kalau begitu baik, aku terpaksa hendak sempurnakan dirimu. Setelah mengucapkan perkataan nyata di badannya pemilik golok maut tiba-tiba menghilang dari pemandangan dan kemudian setelah menampakkan diri kembali, ternyata tubuhnya Sin Hang Tojin sudah rebah terjengkang dalam keadaan tidak bernyawa. Kero membunuh orang yang demikian aneh ini benar-benar tidak habis dimengerti. Dari empat penjuru kembali terdengar suara gemuruh, mereka tampaknya pada merasa jari. Bagaimana sebetulnya Sin Hang Tojin menemukan ajalnya itu, tidak ada seorang pun yang dapat tahu. Jikalau dilihat daripada apa yang telah terjadi maka maksud orang-orang itu yang malam itu hendak menyingkirkan jiwanya manusia ganas dan menakutkan itu barangkali sudah tidak ada harapan lagi. Kiranya, Kero membunuh yang digunakan oleh pemilik golok maut tadi telah menggunakan ilmunya menggeser tubuh mengganti bayangan, itu ilmu silat yang sangat luar biasa, dengan kecepatan bagaikan kilat ia membuat suatu lingkaran, kemudian dengan ilmu silat liwin hut hiatnya ia menotok jalan darah kematian di depan dada Sin Hang Tojin, maka terlihatlah seperti bayangan pemilik golok maut yang menghilang dan muncul lagi, tetapi diam-diam ia sudah menurunkan tangan jahat. Bertepatan pada saat rebah binasanya Sin Hang Tojin, angkasa raya tiba-tiba terlihat sinar merah. Itulah adalah tanda SOS, minta pertolongan, bagi Imokau. Dalam rombongan Imokau kali ini yang menjadi kepala adalah Sin Hang Tojin, kini ia sudah binasa, antara orang-orang kuat yang saat itu masih ada, hanya tinggal Kongjie seorang yang tangannya sudah terkutung dan sisanya yang masih belum mau turun tangan mereka ini insyaf, jika hendak turun mangan percuma saja, hanya berarti akan mengantarkan jiwa secara cuma-cuma, maka lantas mengeluarkan seruan tertahan. Pada saat itu hari sudah menjelang pagi, rembulan sudah hampir tidak kelihatan. Angin pagi meniup amat dingin. Ciet Lipeng yang tadinya sunyi senyap kini terlihat darah yang berceceran dan bangke manusia pada bergelimpangan di tanah. Pemilik Golok Maut mengerti apabila waktunya diulur lebih lama lagi, pasti tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri, maka ia sudah ingin mengundurkan diri, ia lalu berkata pada orang-orang di sekitarnya. Cuan-cuan masih mempunyai keperluan apalagi jikalau tidak aku hendak berlalu dari sini. Matanya bersinar mengawasi keadaan di sekitarnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Pemilik Golok Maut lalu ketawa, tetapi baru saja orangnya hendak berlalu, tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Iblis tua tunggu dulu el. Suara itu ada begitu nyaring dan merdu terdengarnya, kemudian disusul oleh munculnya sesosok bayangan orang kecil langsing yang menyerbu ke arah dirinya pemilik Golok Maut yang baru saja hendak berlalu meninggalkan tempat tersebut. Pemilik Golok Maut ketika mengenali orang yang baru datang itu, diam-diam merasa kaget. Ia lalu bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana Teolitin juga bisa muncul di sini? Ia adalah muridnya orang berkedok kain merah. Sudah tentu aku tidak boleh melukai dirinya. Tetapi kalau ia terus mencari story dengan aku sesungguhnya merupakan soal yang sangat runyam. Orang yang baru muncul itu memang betul Teolitin. Ia mengenakan pakaian hitam seperti biasa, dengan pedang terhunus ia membentak dengan suara gusar, Iblis tua, serahkan jiwamu. Sehabis mengucapkan perkataannya, dengan tidak menunggu jawaban lawannya lagi ia terus menyerang secara bertubi-tubi. Setiap serangannya ditujukan ke bagian-bagian tubuh yang sangat berbahaya. Pemilik golok maut dengan sangat gesit dan lincah telah berhasil menghindarkan setiap es serangan pihak lawannya. Dengan pura-pura tidak tahu ia menanya, Nona, kau ada murid siapa? Dengan aku si orang tua ada permusuhan apa? Iblis tua, nonamu adalah anak perempuan Tioek Ciu. Malam ini aku sengaja datang hendak menuntut balas sakit hati atas kematian ayahku. Kau toh tidak bisa tahu bukan setelah berkata, kembali ia menyerang secara kalap. Tetapi pemilik golok maut kali ini hanya terus berkelit, tidak balas menyerang. Dari antara orang banyak yang menonton di sekitarnya, tiba-tiba ada seorang berseru, mari kita beramai-ramai menangkap Iblis ini. Seruan itu ternyata mendapat sambutan ramai sehingga sebentar saja, keadaan menjadi genting. Orang-orang kuat dari dunia Kang Owi yang tadi pada turun tangan kini tampak berkerumun maju dari empat penjuru. Oleh karena jumlah mereka ada sangat banyak maka pertempuran kali ini mungkin saja akan meminta korban jiwa yang tidak sedikit. Teolitin yang menjadi muridnya orang berkedok kain merah merupakan seorang kuat nomor satu di antara rombongan orang-orang kuat itu. Kedatangannya juga adalah bermaksud menuntut balas atas kematian ayahnya, tidaklah heran kalau setiap serangannya dilancarkan sangat ganas dan kejam, sehingga membuat pemilik golok maut merasa agak keripuh dibuatnya. Tetapi pemilik golok maut tetap tidak membalas menyerang, ia hanya mundur, menyingkir atau berkelit saja. Apa sebabnya? Sudah tentu tidak diketahui oleh orang luar. Orang-orang kuat yang jumlahnya tidak kurang dari seratus orang telah mengurungnya makin rapat. Mereka sudah bertekad bulat hendak menyingkirkan jiwanya manusia menakutkan itu dengan secara mengeroyok. Karena pemilik golok maut sejak muncul di dunia Kang Ong tindak tanduknya seperti setan atau hantu saja, maka jarang sekali orang yang bisa melihat wajah aslinya. Malam itu adalah merupakan suatu kesempatan yang paling baik, sudah tentu mereka tidak mau melepaskannya begitu saja. Terhadap Teolitin, pemilik golok maut agaknya merasa segan turun tangan, dan kini menyaksikan banyak musuh hendak menyerbu dirinya, sudah tentu ia mengerti kalau dirinya tengah terancam bahaya. Saat itu matanya lantas nampak beringas, ia meninggalkan Teolitin, dan menghampiri orang-orang yang mulai maju mendekati dirinya, kemudian ia menghunus golok mautnya. Pertempuran hebat, tapi lebih mirip kalau dikatakan pembunuhan besar-besara telah terjadi seketika itu. Sebentar saja, tangan dan kaki manusia berterbangan darah merah berhamburan bangke manusia bergelimpangan. Suara jeritan tercampur suara orang berkau-kau, kedengarannya sangat mengerikan. Suatu pemandangan yang membuat hati mencelos dan mengerikan, telah terbentang di atas lapangan yang penuh dengan tumbuhan rumput hijau. Orang yang tadinya kelihatan begitu banyak jumlahnya, pelahan-lahan mulai berkurang. Bangkai manusia, kian meningkat jumlahnya. Pemilik golok maut sekujur badannya sudah penuh darah, seolah-olah ia sudah berubah menjadi manusia berdarah. Pikiran waras agaknya sudah terpengaruh oleh napsunya membunuh, hingga ia cuma tahu membunuh, membunuh secara gila. Kemana tangannya dia pasti di situ ada. Jatuh korban, sedikit-dikitnya harus ada dua orang korban yang binasa. Ini ada suatu pembunuhan besar-besaran dalam sejarah rimba persilatan. Pembunuhan besar-besaran itu selagi masih berlangsung dengan hebatnya, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring, semua mundur. Orang-orang kuat yang mengepung dirinya pemilik golok maut, telah dibikin kaget oleh suara bentakan itu, hingga semua pada hentikan gerakannya. Begitu mengetahui siapa orangnya yang datang itu, lantas pada menyingkir ke samping. Pemilik golok maut dengan metu beringas mengawasi orang yang baru datang itu. Ia adalah seorang tua berwajah bengis, pakaiannya berwarna merah-bara. Dengan tindakan pelahan ia memasuki medan pertempuran. Lihat yang loko ai, demikian terdengar suara orang berseru. Pemilik golok maut nampaknya juga terperanjat, sinar matanya semakin buas. Dengan tindakan mantap ia berjalan menghampiri orang tua yang disebut Lihat yang loko ai, dan baru berhenti sejarah kira-kira satu tumbak di depan orang tua itu. Lihat yang loko ai memang merupakan salah satu orang musuhnya Kamlopang yang terkuat. Iblis tua ini sudah 10 tahun lebih tidak muncul di kalangan Kang O. Tidaknya nama lam itu bisa muncul di Cip Lipeng, sesungguhnya ada di luar dugaan semua orang. Lihat yang loko ai setelah mengawasi bangkai-bangkai manusia yang berserakan di tanah itu sejenak tiba-tiba ulapkan tangannya kepada beberapa puluh orang yang tadi mengepung pemilik golok maut dan berkata, kalian menyingkir jauh-jauh. Orang-orang itu ternyata juga dengar kata, dengan cepat sudah pada mundur sejauh kira-kira 10 tumbak. Iblis tua ini usianya sudah lebih dari 90 tahun, tapi kelihatannya seperti seorang yang baru berusia kira-kira 50 tahun beberapa puluh tahun berselang, namanya sudah menggutarkan dunia Kang O. Ia ada melatih semacam ilmu gaib yang dinamakan liat yang ciang atau pukulan telapakan tangan panas membara. Hawa panas yang keluar dari serangan tangannya itu bisa membuat hancur batu dan membuat lumer barang logam. Pemilik golok maut mengerti bahwa ia ada berhadapan dengan musuh tangguh, maka napsunya mendidih, badannya nampak gemetar. Lihat yang lokoai, setelah mengundurkan orang banyak dengan sepasang matanya yang tajam dan merah membara, tanpa berkesip memandang dirinya pemilik golok maut, kemudian berkata sambil ketawa, Hahaha, sahabat, kiranya kan masih belum binasa. Lokoai, jikalau tuanmu binasa, hutang darah ini siapa yang akan menagih jawab pemilik golok maut dengan gemas? Iblis tua itu ternyata masih anggap bahwa pemilik golok maut yang malam itu berdua di depan matanya adalah Pangcu dari Kamlopang yang dulu sudah tentu ia tidak tahu siapa sebetulnya orang yang memegang peranan sebagai golok maut ini. Hihihihi, sahabat, tidaknya na malam ini setelah 20 tahun kita tidak bertemu, kau masih menghendaki aku si orang tua repot turun tangan lagi. Jikalau kau tidak suka badan dan tulang-tulangmu menjadi abu, kau boleh bicara terus terang, aku masih bisa memberikan kau kelonggaran, supaya kau mati dalam keadaan utuh. Kau pikir bagaimana? Orang yang sudah pada menyingkir jauh-jauh itu ketika mendengar perkataan liat yang lokoai, diam-diam pada merasa girang sebab dengan adanya iblis tua ini yang mau turun tangan sendiri, pemilik golok maut itu pasti tidak bisa terhindar dari kematian. Dengan demikian, mereka tak usah takut akan jiwanya terancam oleh golok maut lagi. Lokoai, tuanmu sungguh merasa penasaran kalau tidak bisa makan yalimu dan membeset kulitmu. Keinginan hatimu ini kau cuma bisa menantikan dalam penirisan saja. Buat sekarang ini kau jangan harap. HMM. Tanda petik. Apa kau tetap menghendaki aku turun tangan? Pui, siluman tua, hutang darah harus kau bayar dengan darah tuanmu tidak akan melepaskan kau begitu saja. Lihat yang lokoai kembali ketawa bergelap-gelap. Kedua tangannya diangkat pelahan-lahan sampai batas dada, sepasang telapakan tangannya mendadak berubah merah seperti bara, sepasang matanya juga merah, ditambah lagi dengan dandanan dan pakaiannya yang serba merah, sehingga nampaknya seperti sebatang tiang merah yang sedang membara. Pemandangan ini sesungguhnya sangat menakutkan. Pemilik golok maut juga telah pusatkan seluruh kekuatannya pada sebelah tangannya, matanya memandang beringas. Ia berdiri dengan sikapnya yang keren, nampaknya sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Kedua pihak kelihatannya sudah bertekad bulat hendak membinasakan lawannya, satu sama lain sudah bermaksud begitu turun tangan, segera dapat merenggut jiwa lawannya. Orang-orang tadi yang sekarang pada berdiri di sekitar tempat tersebut sebagai penonton, pada menyaksikan keadaan itu dengan perasaan tegang. Suasana kembali menjadi sunyi, hingga hampir terdengar suara bernafasnya orang-orang yang berada di situ. Tapi dalam kesunyian itu ada mengandung hawa napsu pembunuhan yang setiap saat bisa meledak. Andai kata lihat yang lokai tidak bisa membinasakan lawannya, akibatnya sungguh hebat sebab semua orang yang ada di situ, barangkali akan binasa semua di tangannya golok maut. Pada saat itu, di luar kalangan justru ada seseorang yang mengawasi kedua musuh dalam kalangan itu dengan perasaan cemas. Ia nampak seperti sedang menggertak gigi, sepasang tangannya di kepala erat-erat, rupa-rupanya segera akan turun tangan ji kalau perlu. Ia dengan pemilik golok maut ada mempunyai hubungan erat, sekalipun harus berkorban jiwa untuknya, ia juga tidak akan menolak. Andai kata pemilik golok maut benar-benar tidak mampu menandingi liat yang loko ai, ia akan segera turun tangan dengan tanpa ragu-ragu lagi sebab ia sudah menganggap pemilik golok maut itu lebih penting daripada dirinya sendiri siapa orang itu. Ia adalah pemilik bendera burung laut, itu manusia misterius yang kalau muncul di kalangan Kang Ou selalu menggunakan kedok merah. Mendadak berkelebat sinar merah, kemudian disusul oleh suara keras seolah-olah yang berdiri sejauh 10 tumbak lebih, masih tidak bisa berdiri tegak. Itu adalah akibat dari pemilik golok maut dengan liat yang loko ai yang mengadu kekuatan dengan sepenuh tenaga. Orang-orang banyak yang menonton setelah dibikin kaget oleh suara keras itu, lantas pada menengok ke dalam medan pertempuran, untuk menyaksikan apa yang telah terjadi. Segera dapat melihat bahwa jarak antara pemilik golok maut dengan liat yang loko ai, kini sudah kira-kira tiga tumbak jauhnya. Kedua orang itu masih berdiri tegak dengan berhadapan. Tapi kalau dilihat dengan seksama, keadaannya ternyata ada sedikit aneh. Liat yang loko ai kedua tangannya lurus ke bawah ujung bibirnya mengalirkan banyak darah badannya gemetar. Sedang pemilik golok maut pakaiannya bagian atas sudah berubah hangus, mulutnya juga mengucurkan darah tanah kira-kira satu tumbak di depan kakinya, semua sudah seperti terbakar hangus keadaannya. Kedua lawan tangguh setelah mengadu kekuatan tadi, nampaknya kedua pihak sudah terluka parah. Ilmunya liat yang ciang si iblis tua itu dapat menghancurkan batu dan membuat lumer logam, tapi mengapa pemilik golok maut? Beluk! Tubuhnya pemilik golok maut tiba-tiba rubuh di tanah. Dia binasa demikian suara riuh terdengar dari empat penjuru. Liat yang loko ai dengan tindakan sempoyongan maju menghampiri, ia berdiri di sisi badannya pemilik golok maut, setelah mengawasi sejenak mendadak ia ketawa bergelak-gelak kemudian berlalu meninggalkan tempat itu. Tepat pada saat berlalunya liat yang loko ai, sesosok bayangan orang telah melayang turun di medan pertempuran di belakangnya. Bayangan orang itu ada menyusul pula satu bayangan orang kecil langsing. Orang-orang yang menonton di sekitarnya yang semula pada berdiri dalam keadaan kesima, kini seolah-olah dibikin sadar, hingga dengan serentak pada menyerbu ke dalam kalangan. Bayangan yang melayang turun tadi ternyata ada seorang berkedok merah sedang bayangan kecil langsing yang menyusul belakangan adalah Nona Tiolitin yang datang hendak menuntut balas atas kematian ayahnya seperti telah diketahui, ia adalah murid kesayangannya orang berkedok merah itu. Setibanya di medan bekas pertempuran tadi, Tiolitin lantas berseru, suhu kemudian ia telah menghunus pedangnya dengan tiba-tiba. Orang berkedok merah itu bungkukan badannya untuk memeriksa jalan pernapasannya pemilik golok maut, badannya lantas gemetar, hampir saja rubuh. Saat itu, hatinya dirasakan hancur luluh, tanpa disadari air matanya lantas mengalir keluar. Orang banyak setelah maju mengerumun, lalu tujukan matanya kepada dirinya pemilik golok maut yang sudah hangus. Mereka agaknya pada merasa heran, sebab dalam dugaan mereka, orang yang terserang oleh ilmu lihat yang ciangnya lihat yang loko ai, pasti akan hancur lebur, tapi mengapa badannya pemilik golok maut ini sedikit pun tidak nampak terluka. Hanya bajunya saja yang terbakar hangus, ini benar-benar merupakan suatu keganjilan. Tapi, orang yang sudah binasa, biar bagaimana toh tidak perlu dicari tahu melit-melit. Orang berkedok merah itu dengan suara parau berkata kepada orang-orang yang mengurung diri. Dia sudah binasa, cuon-cuon boleh berlalu. Orang banyak itu sudah tercapai tujuannya, apa perlunya harus mencari setori dengan orang berkedek yang sangat misterius ini? Maka setelah mendengar perkataannya, tanpa diminta lagi, lantas pada bubaran. Di sebelah timur saat itu sudah tertampak sinar putih, dari jauh sudah terdengar ramai suara burung berkecau. Suatu tanda bahwa hari sudah menjelang pagi. Di atas tanah citlipeng, bangkai manusia nampak bergelimpangan di sana-sini dan darah berceceran di sana-sini. Tapi semua itu sudah lewat, dan sekarang cuma ada orang berkedok kain merah dengan muridnya, yang menghadapi dirinya pemilik golok maut yang sudah menjadi bangka juga. Malam yang gelap gulita setelah berlalu, sebagai gantinya adalah pagi hari. Tapi sebelum pagi hari itu tiba, masih ada jangka waktu gelap untuk sementara. Di waktu menjelang pagi yang keadaannya masih belum terang betul itu, nampak berkelebat pedang panjangnya Tioli Tin, yang hendak membacok dirinya pemilik golok maut. Orang berkedok merah dengan cepat lantas menghadang di depannya dan berkata padanya dengan suara esember, Tinjie, kau hendak berbuat apa? Murid hendak membabat kutung tangan dan kakinya tapi dia toh sudah binasa. Dia harus mendapat bagian seperti apa yang dia lakukan terhadap dirinya orang lain. Tinjie, orang yang sudah mati, semua kebencian lantas lenyap. Benarkah kau hendak? Melakukan suatu perbuatan kejam terhadap satu bangkai? Apalagi dia, Aidia sama sekali bukan itu orang yang kau cari. Apa suhu, kau kata? Pada saat itu, beberapa puluh bayangan manusia tiba-tiba melayang turun dari beberapa jurusan. Orang berkedok itu dengan kecepatan bagaikan kilat telah memondong dirinya pemilik golok maut, kemudian menghilang di tempat gelap. Tioli Tin cuma bisa menggerendeng dengan perasaan mendongkol tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kederukan kakinya, ia juga lantas berlalu. Beberapa puluh bayangan orang itu kemudian muncul dengan beruntun di dalam medan bekas pertempuran tadi. Tapi mereka cuma dapat menyaksikan bangkai manusia yang bergelimpangan di tanah, karena pertempuran itu ternyata sudah selesai. Mereka itu adalah dari perkumpulan Imokau yang mendapat lihat api tanda permintaan tolong. Semua lantai datang dari berbagai penjuru untuk menghadapi pemilik golok maut tapi mereka ternyata sudah datang terlambat, pertempuran hebat itu sudah tamat. Untuk selanjutnya, kematian pemilik golok maut di bawah tangannya lihat yang loko ai, sebentar saja sudah tersiar luas di kalangan Kang O. Ada orang yang merasa girang, ada pula yang merasa sayang sebab pemilik golok maut itu kalau benar-benar ada pangcukam lopang yang muncul lagi di dunia Kang O. Setelah terhindar dari malapetaka, untuk menagih hutang kepada musuh-musuhnya, tidak pertuli bagaimana kejam caranya membinasakan musuh-musuhnya, tetap mendapat simpatik orang banyak. Sekarang kita balik lagi kepada si orang kedok merah yang membawa kabur jenazahnya pemilik golok maut. Dengan hati hancur lebur, dengan ilmu lari pesatnya yang sudah tidak ada taranya, ia terus kabur ke tempat belukar, untuk mencari tempat guna mengubur jenazahnya pemilik golok maut. Di sepanjang jalan, orang berkedok merah itu terus sesalkan dirinya sendiri. Ia menangis tapi tidak bisa keluar air matanya. Jika saat itu ia tanpa ragu-ragu lantas turun tangan pada waktunya yang tepat, pemilik golok maut ini mungkin tidak akan binasa, tapi sekarang, semua sudah habis. Hari sudah mulai terang, ketika kabut putih mulai buyar dan sinar matahari pagi muncul, orang berkedok merah itu sudah tiba di atasnya sebuah puncak gunung yang tinggi. Dengan perlahan ia letakkan dirinya pemilik golok maut, kemudian mengusap wajahnya orang tua yang matanya tertutup rapat, segera tertampak wajah yang sangat tampan dan menarik hati. Orang berkedok merah dengan perasaan mendeluh mengawasi wajahnya anak muda tampan yang sudah menjadi mayat, lalu berkata, Anak kau terlalu keras kepala, kesombonganmu sesungguhnya hampir membuat orang tidak percaya sekarang kau telah mengasuh untuk selama-lamanya, tapi anak aku menyesal selagi kau masih hidup. Aku tidak berani memberitahukan semua hal yang terkandung dalam hatiku. Aku takut akan melukai hatimu, maka aku simpan sendiri segala rahasia dan penderitaan hidupku sekarang apakah kau bisa dengar ucapanku. Perkataannya itu diucapkan dengan nada yang sangat sedih, hampir setiap patah perkataannya dibarengi oleh tetesan air mata. Setelah berhenti sejenak kembali ia berkata tapi seolah-olah mendoa, Anak nasibmu patut dikasihani, kau sudah dewasa, tapi si dan nama saja kau tidak punya. Kau sebetulnya bukan seorang siu, kau juga bukan bernama Cie Chong. Bab 31. Yenol Cie Chong dan Liat Yang Loko Ai Satu ada seorang jago angkatan muda, seorang luar biasa bakatnya dalam rimba persilatan, dan penemuannya yang gaib telah membuat ia menjadi seorang kuat tidak ada taranya. Yang lain adalah satu hantu angkatan tua, yang sudah mendapat nama sejak beberapa puluh tahun sebagai orang kuat nomor satu pada masa itu sehingga saat ini. Kedua pihak dengan kekuatan sepenuh tenaga, telah mengadu kekuatan dan kepandaian. Yenol Cie Chong karena sudah ada ilmunya kan Go An Chin Chao yang melindungi dirinya, maka tidak bisa terbakar oleh ilmu gaibnya Liat Yang Loko Ai. Namun meski demikian, ilmunya kan Go An Chin Chao juga hampir dibikin buyar, hingga binasa pada saat itu juga. Sedang lihat Yang Loko Ai sendiri juga terluka parah oleh ilmunya kan Go An Chin Chao Yenol Cie Chong. Matahari pelahan mulai naik tinggi orang berkedok merah dengan sabar dan tidak berhenti-hentinya mengusap-usap wajah dan badannya Yenol Cie Chong. Hatinya dirasakan hancur luluh, air matanya sudah hampir dikuras habis. Ia sudah lupa diam, lupa segala galanya, ia sudah kelelap dalam kedukaan hebat. Di bawah sinarnya matahari pagi itu, terjadilah suatu kegeiban. Tubuhnya Yenol Cie Chong yang sudah dingin, ketika terkena sinar matahari kembali menjadi hangat. Wajahnya yang sudah pucat pasi, pelahan-lahan mulai merah kembali. Begitu pula jantungnya juga kelihayan berdenyut lagi dan darah mulai berjalan normal. Tangannya orang berkedok merah yang masih menempel di badannya Yenol Cie Chong, mulai gemetar ia kini telah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri, pengaruhnya mustika guliong kau yang sangat mujijat, suatu keganjilan yang belum pernah terjadi pada sebelumnya. Manusia sudah mati bisa hidup kembali. Sekarang ia ingat bahwa Yenol Cie Chong pernah menelan mustikanya guliong kau. Mustika itu tergolong dingin atau in meski mustika itu sendiri sudah lumer karena telurnya burung Raja Wali Raksasa, hingga berubah menjadi kekuatan yang sangat hebat, tapi pengaruhnya masih ada. Asal dijemur di bawahnya matahari kira-kira satu jam lamanya, mustika itu masih bisa mengeluarkan khasiatnya yang mujijat, hingga orang yang sudah binasa bisa hidup lagi. Untung ia tidak terburu nafse mengubur jenazahnya Yenol Cie Chong, kalau tidak, tamatlah riwayatnya anak muda gagah perkasa itu. Sebetulnya Yenol Cie Chong juga belum mati benar-benar semua kekuatan dalam badan yang mengendalikan jiwanya, untuk sementara telah tertutup dalam beberapa bagian jalan darah, asal melihat sinar matahari, kekuatan Im dan yang saling bekerja, hingga jalan darah yang tertutup itu terbuka dengan sendirinya, maka ia juga lantas bisa hidup lagi. Oleh karena pertempuran hebat kali ini, membuat dua macam mustika yang berada dalam dirinya Yenol Cie Chong berkesempatan berkumpul menjadi satu dan beruban menjadi kekuatan murni yang sangat hebat. Ini sesungguhnya di luar dugaan Yenol Cie Chong semula. Memang sesungguhnya kejadian ini merupakan suatu hal yang sangat ganjil, sebab bencana yang menimpa dirinya tadi telah berhasil menjadi suatu sumber kekuatan yang tidak ada batasnya. Jikalau tidak ada pertempuran hebat seperti tadi itu sedikitnya ia harus mengalami latihan 10 tahun lagi barulah khasiat dari kedua macam kekuatan tadi dapat disatukan dan dapat pula digunakan secara leluasa. Yenol Cie Chong yang saat itu masih berada dalam keadaan rebah, dadanya sudah terlihat berombak napasnya mulai berjalan teratur nyata, kaki tangannya juga mulai bergerak-gerak. Orang berkedok kain merah itu dengan termangu-mangu menyaksikan kejadian aneh itu, air matanya kembali mengalir keluar, tetapi kali ini air matuk itu merupakan air matuk kegirangan, bukannya air matuk kedukaan. Di dalam keputus asaannya ia telah menemukan kembali pengharapannya. Kira-kira setengah jam kemudian, Yenol Cie Chong perlahan-lahan membuka matanya. Dengan heran ia mengawasi keadaan di sekitarnya, matanya yang saya itu kemudian menatap pada orang berkedok kain merah. Perlahan-lahan ia mulai ingat apa yang telah terjadi di Cip Lipeng setelah melakukan pertempuran hebat dengan kawanan iblis, ia lalu mengadu kekuatan dengan lid yang lokoai. Saat itu ia cuma merasakan satu getaran hebat dan hawa panas, lapat-lapat ia masih ingat pula bahwa di pihak lawannya kelihatan mengalirkan darah dari mulutnya tetapi apa yang terjadi selanjutnya ia sudah tidak bisa ingat lagi. Dengan suara agak tergetar ia bertanya, Cianwe, kembali kau telah menolong jiwaku, orang berkedok kain merah itu mengangguk. Beberapa kali Cianpue telah mengulurkan tangan untuk menolong diriku, sehingga membuat Boampue seolah-olah hidup kembali dari lubang kubur. Budi dan kebaikan itu sesungguhnya besar sekali. Mungkin selama hidup Boampue, tidak mampu membalas habis budi sebesar itu. Anak tak usah kau mengucapkan perkataan demikian sekarang kau coba atur dulu pernapasanmu, masih ada yang tidak beres atau tidak berkata orang berkedok kain merah dengan suara lemah lembut seolah-olah sikapnya seorang ayah. Yu Chie Chong mengawasi orang misterius itu dengan sorot mata penuh perasaan terima kasih. Kemudian ia bangun dari duduk. Ia coba mengatur pernapasannya, ternyata tidak mendapat gangguan apa-apa, bahkan sebaliknya ia merasa bahwa kekuatan tenaga dalam dirinya seolah-olah telah bertambah lipat ganda. Dalam kegirangannya, ia lantas jatuhkan diri dan berlutut di hadapannya orang berkedok kain merah seraya berkata, Terima kasih atas budi Ciam Pue yang telah sudi menolong diri Boampue. Orang berkedok kain merah itu juga tidak menolak pernyataan terima kasih dan penghaturan hormat anak muda itu, sambil memimbing bangun padanya ia berkata, Anak bangunlah. Yu Chie Chong setelah memberi hormat lalu berbangkit. Orang berkedok kain merah itu lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh, Anak sekali lagi kau sudah mengalami kematianmu. Boampue. Tanda petik. Benar jikalau tidak karena kau sudah pernah menelan mustikanya guliong kau, mungkin dewa sendiri tidak mampu mengembalikan rohmu. Dan saat ini mungkin juga kau sudah rebah dalam liang kubur. Bukan kepalang kagetnya Yu Chie Chong, sampai keringat dingin dengan tidak dirasa, sudah mengucur keluar. Sudah tentu perkataan orang berkedok kain merah itu bukanlah perkataan kosong belaka. Anak ji kalau terjadi apa-apa atas dirimu, maka sakit hati perguruanmu siapa yang harus menuntut balas? Dia lem baka barangkali kau nanti juga tidak ada muka untuk menemui suhumu. Boampue mengerti telah berbuat suatu kekeliruan besar. Kita yang hidup idalem dunia Kang Ou, jika sekitar diri kita sedang terancam oleh musuh-musuh yang terlalu kuat, tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandal kekuatan dan keberanian seorang diri saja. Menurut apa yang ku ketahui, di antara musuhmu, kalau tidak salah juga terdapat orang-orang yang namanya termasuk dalam urutan huruf VM, yang siu. Koei dan Po, lima iblis itu satu saja. Sudah cukup membantu kau pusing untuk melayaninya. Apalagi kelimanya sekarang masih ada ji kalau kau tidak memikirkan dan merencanakan lebih dulu dalam usahamu, barangkali sebelum usahamu itu berhasil jiwamu sendiri sudah terancam bahaya. Boampue tahu kesalahan Boampue sendiri, maka selanjutnya tentu akan Boampue ubah, sekarang ada sesuatu hal aku hendak memberitahukan padamu. Boampue ingin dengar. Dicitlipeng di bawah matanya orang banyak pemilik golok maut sudah binasa di tangannya lihat yang loko ai, maka untuk selanjutnya kau harus muncul lagi dengan lain rupa, berbareng dengan itu kau harus ingat pula, sekali-kali tidak boleh hanya mengandalkan keberanian dan kegagahanmu seorang diri saja. Dalam sebalah hal kau harus pikir itu masak-masak dulu baru bergerak. Boampue akan ingat betul pesan Ciam Pue ini, anak, kau, kau. Badannya orang berkedok kain merah itu kelihatan agak terguncang, suaranya juga parau dan gemetarlah tadinya ingin membuka rahasia mengenai hubungan dirinya sendiri dengan Yo Chie Cong, tapi suatu perasaan berkhawatir telah mencegah maksudnya. Apa Ciam Pue masih ada urusan penting? Ah anak semoga kau bisa bawa dirimu baik-baik sekarang aku hendak pergi, Ciam Pue, kau. Belum lagi habis ucapan Yo Chie Cong, orang berkedok kain merah itu sudah menghilang dari depan matanya. Ia memang orangnya cerdik luar biasa, terhadap perbuatan orang berkedok kain merah itu yang berkali-kali telah menolong dirinya dari ancaman bahaya maut, bahkan sudah pula menurunkan kepandayan yang tertinggi dalam merimba persilatan, ia sudah merasa curiga terhadap dirinya orang misterius itu. Ia merasa bahwa dalam hal ini pasti ada apa-apanya yang menjadi sebabnya pula. Dan kini ketika melihat sikapnya dan pembicaraannya orang berkedok kain merah itu yang agak ragu-ragu dan tidak jelas seolah-olah masih mengandung suatu rahasia besar yang tidak dapat dikeluarkan tetapi entah rahasia apakah yang disimpannya itu, itu ia tidak dapat memecahkannya. Dengan termangu-mangu ia memandang ke arah menghilangnya orang berkedok kain merah itu ia terus berdiri menjublek sekian lamanya. Lama sekali ia berada dalam keadaan demikian, kemudian ia baru ingat tindakan apa selanjutnya yang harus diambilnya. Pertama-tama ia harus mencari dirinya siluman tengkorak Lwi Bok Tong untuk mendapatkan kembali pusaka peninggalan suhunya, Ong Bok Polok Chin Kuat, barulah bisa merupakan ia rangka ilmu silat yang sangat hebat. Jika digabungkan dengan Ong Bok Polok Chin Keh yang ada pada dirinya setelah ia berhasil mempelajari ilmu silatnya itu, barulah ia nanti mencari dan membuat perhitungan lagi dengan lima manusia iblis yang sangat tangguh. Soal kedua ialah mengenai asal-lusul dirinya sendiri yang harus dicari tahu keterangannya sendiri, tetapi jika hanya mengandalkan pada sebuah batu liong kuat yang terdapat pada dirinya saja, untuk mencari keterangan, mungkin agak sulit. Ia ingat bibitonya pernah berkata, bahwa ia ada mirip benar dengan Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa, jago pedang nomor satu yang sudah sepuluh tahun lebih menghilang dari dunia Kang O. Ia tahu, bahwa Hoan Tian Hoa itu adalah muridnya Leng Jie Hang dari SIGAK, manusia gaib dari rimba persilatan. Sedangkan ia sendiri sudah menyanggupi permintaan secara tak langsung dari kedua manusia aneh dari rimba persilatan. Ialah pengeliling Lung Derfo Angkow Hoa Oshio untuk menepati janjinya mengadakan pertandingan dengan orang itu, maka jikalau saat itu sudah sampai, mungkin ia dapat menemukan Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa. Akhirnya ia ingat dirinya Nona Utai Heng yang telah menghilang dari dalam rumah penginapan. Biar bagaimanapun juga ia harus turut tanggung jawab atas keselamatannya Nona itu sebab kedatangan si Nona ke kota Tiang Soa adalah melulu gara-gara dirinya. Meskipun disebabkan Siang Kuan Kiyo ia tidak dapat menerima cintanya Nona Utai Heng, tetapi biar bagaimanapun ia tetap tidak dapat membiarkan dirinya Nona itu begitu saja, apalagi ia sudah menerima budi yang sangat besar dari kakeknya yang telah memberikan pula hadiah berupa darahnya kura-kura yang sudah berumur ribuan tahun dan juga mewariskan padanya ilmu silatkan Goan Chin Chow. Kembali ia membuka buku daftar musuh-musuhnya Kam Lopangla lalu berkata pada dirinya sendiri, kali ini seharusnya adalah Libun Hawa Pangcu dari Chie Impang yang akan mendapat giliran. Setelah berkata demikian semangat terbangun secara mendadak maka dengan cepat pula ia terus turun gunung. Chie Impang Pusatnya berkedudukan di bukit Chiang Tiangnya di daerah Poheng perbatasan Provinsi Nolulam. Hari itu, di atas jalanan raya yang menghubungkan kota Tiang Soa dengan Poheng telah terlihat seorang muda cakap tetapi sikapnya dingin kecut dengan tenang berjalan seorang diri. Dilihat dari segala gerak-geriknya yang gesit dan ringan, pemuda itu tentunya mempunyai kepandaya ilmu silat yang luar biasa, tetapi kedua matu kelihatannya tidak banyak bedanya dengan matu orang-orang biasa, tidak seperti orang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam sangat hebat. Siapakah pemuda itu? Pemuda itu tidak lain adalah Yo Chie Cong pemuda yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut. Hari itu matahari sedang panasnya, di atas jalan raya itu seperti dibakar. Yo Chie Cong meskipun mempunyai kepandayan tinggi dan tidak takuti segala hawa panas maupun dingin, tetapi ketika ia melihat ada sebuah pohon besar dengan daunnya yang rindang yang ada di pinggir jalan raya itu, ia lantas berhenti dan meneduh di bawah pohon tersebut. Sebentar kemudian tiba-tiba di jalan raya kelihatan mengepul debunya, beberapa ekor kuda terlihat sedang berlari mendatangi dengan cepatnya. Penunggang kuda yang terdiri dari lima orang laki-laki berbadan tegap setelah tiba di bawah pohon, masing-masing juga turun dari kudanya. Lima orang laki-laki tegap itu matanya dapat melihat Yo Chie Cong, dengan berbareng lantas berseru, Eh, kee, eh. Yo Chie Cong yang sebetulnya tengah mengawasi ke arah lain, agaknya tidak mau ambil pusing atas kedatangannya kelima orang itu, tetapi ketika mendengar seruan mereka, ia juga lantas menoleh dan kemudian menjadi kaget. Kiranya kelima orang laki-laki itu adalah lima orang dari antara sepuluh orangnya Chin Bienyo, ketua Pek Leng Hue. Yo Chie Cong lalu mendekati kelima orang laki-laki itu, dengan matanya yang tajam ia memandang kelima orang itu dengan tidak berkedip. Tepat pada saat itu di atas jalan raya kembali terlihat joli yang dipikul oleh empat orang. Di belakang joli itu kembali terlihat pula penunggang kuda. Sebentar saja rombongan itu sudah sampai juga di bawah pohon dan lima orang laki-laki yang sampai duluan tak dilantas pada menyingkir ke samping. Joli tadi di sekitarnya kelihatannya tertutup rapat, sedangkan lima penunggang kuda yang ada di belakang joli ternyata adalah lima orang wanita muda yang menyoreng pedang semuanya dan saat itu juga pada lompat turun dari kuda tunggangannya dan berdiri berbaris di belakang joli. Yo Chi Ye Cong sudah tahu sekarang siapa orangnya yang berada dalam joli itu, tetapi apa yang membuat heran ialah pada hari yang hawanya panas demikian rupa mengapa joli itu tertutup demikian rapatnya? Apakah di dalamnya ada apa-apanya yang mencurigakan? Lima orang laki-laki tegap tadi cepat-cepat maju menghampiri joli dan berkata dengan suara pelahan. Dari dalam joli lantas terdengar suara ketawa cekikikan yang disusul oleh suaranya wanita yang sangat merdu. Aku tahu. Yo Chi Ye Cong ketika mendengar suara ketawa itu segera mengetahui bahwa apa yang diduganya semula tidak keliru maka wajahnya kelihatan semakin kecut, napsu membunuh lantas berkobar. Dengan suara dingin ia berkata pada orang yang duduk dalam joli. Chin Bienio, musuh bebu yutan kembali bertemu di sini. Dari dalam joli ini terdengar suaranya Chin Bienio. Tidak salah, aku juga sedang mencari kau. Ini sungguh kebetulan, Chin Bienio, lekas kau keluar. Lima orang laki-laki dan lima orang wanita muda yang berbaris di sekitar joli tadi, semua kelihatan pada berubah wajahnya. Dengan tanpa menunggu perintah lagi pedang masing-masing lantas dihunus keluar. Tampaknya jikalau Yo Chi Ye Cong berlaku tidak sopan lagi mereka lantas akan turun tangan. Yo Chi Ye Cong dengan sorot matanya yang tajam menyapu anak buahnya Chin Bienio lalu memperlihatkan tertawa dingin. Chin Bienio dalam joli membentak dengan suara perlahan. Kalian mundur. Sepuluh orang anak buahnya dengan perasaan mendongkol mundur ke belakang joli. Empat tukang joli dampaknya juga mempunyai kepandayan ilmu silat, saat itu mereka juga turut mundur ke belakang, sehingga hanya ketinggalan sebuah joli yang tertutup rapat yang berhadapan dengan Yo Chi Ye Cong. Yo Chi Ye Cong, kau telah bermusuhan dengan aku. Bagaimu tidak ada faedahnya, demikian terdengar suaranya Chin Bienio dari dalam joli. Chin Bienio, jikalau kau tidak mau keluar, jangan sesalkan kalau nanti tanganku terlalu telengas. Kau hendak berbuat apa? Aku hendak membuat hancur jolimu. Aku ingin lihat kau nanti unjukkan diri atau tidak? Yo Ye Galak benar bicaramu. Barangkali kau nanti tidak tega turun tangan. Kau lihat saja. Sehabis berkata tangannya lantas hendak bergerak. Yo Chi Ye Cong kau tentunya tidak menghendaki si budak cilik Ut Tai Heng akan turut binasa, bukan? Yo Chi Ye Cong terperanjat pikirnya, kiranya Ut Tai Heng telah terjatuh dalam tangannya wanita jahat ini. Entah apa maksudnya wanita berbisa ini? Chin Bienio, nona Ut Tai sekarang ini berada di mana? Yo Ye kau jangan keburu napsu, Ia sekarang sedang duduk dengan aku secara baik-baik, dalam satu joli. Tanda petik. HMM kau hendak apakan dia hatimu menjadi perih bukan? Jikalau kau berani mengganggu seujung rambutnya saja. Habis kau mau apa? Pek Leng Hue akanku hancur leburkan, tidak ada seorang pun yang dapat hidup lagi, termasuk kau sendiri. Hai, hai hai, hai sombong benar. Tidak percaya kau boleh tunggu dan lihat haha. Chin Bienio mau apa maksudmu kau menculik nona Ut Tai? Bocah. Kau baik-baik ikut aku, semua nanti dapat kita rundingkan secara baik-baik. Aku mau kau sekarang juga lepaskan tawananmu. Jikalau aku tidak mau turut, termasuk kau tentunya sebelas orang, jangan harap bisa berlalu dari sini dalam keadaan hidup. Kau lihat. Jendela tiba-tiba terbuka, lalu terlihat dirinya Ut Tai Heng dalam keadaan seperti orang linglung. Ia duduk di sampingnya Chin Bienio, sedangkan Chin Bienio kelihatan berseri-seri, agaknya ia tidak mau perdulikan ancaman Yo Chie Cong. Si anak muda dadanya hampir saja meledak ia lalu berseru dengan suaranya ring, adik Heng. Tanda petik. Tetapi Ut Tai Heng sama sekali tidak memperlihatkan reaksi apa-apa, agaknya si darah tidak kenal lagi pada pemuda itu. Yo Chie Cong merasa cemas dan gusar, ia lalu berkata dengan suara bengis, Chin Bienio, kau apakah dirinya? Chin Bienio mendadak wajahnya berubah dan dengan suara keren ia menjawab, Belapan ocah, kau tidak usah khawatir. Dia tidak akan mati. Cuma jikalau kau tidak mau terima baik permintaanku itu ada susah dibilang, kau lihat saja nanti. Di wajahnya Yo Chie Cong yang asam dingin terlintas napsunya hendak membunuh. Ia lalu mementak sambil kertak gigi. Chin Bienio, aku mau kau lepaskan tawananmu, tidak bisa. Yo Chie Cong sudah mulai tidak sabar, badannya tiba-tiba bergerak maju. Sepuluh orang anak-anak buahnya Pek Leng Hue sudah lantas maju dengan berbareng menghalang di depan joli, dengan pedang masing-masing mereka menghalangi majunya Yo Chie Cong. Yo Chie Cong sudah tidak dapat mengendali hawa amarahnya. Kalian cari mampus bentaknya keras. Setelah membentak, dengan cepat ia mengayunkan tangan kanannya. Serangannya itu dilakukan tenaga delapan bagian. Dilihat dari kekuatan Yo Chie Cong pada serangan itu sudah cukup dasyat kalau untuk menggempur satu bukit saja. Sepuluh orang anak buahnya Pek Leng Hue baru saja hendak bergerak menyerang, tahu-tahu kekuatan serangan Yo Chie Cong yang sangat hebat sudah sampai lebih dulu, sehingga pedang di tangan masing-masing tidak mampu lagi digerakkan. Barulah semuanya merasa kaget dan ketakutan setengah mati. Sebentar kemudian lalu terdengar suara jeritan ngeri di antara suara jeritan itu darah tampak berhamburan. Dua orang laki dan dua wanita dan anak buahnya Pek Leng Hue sudah rebah menjadi mayat. Enam orang yang lainnya telah terpental sejauh setombak lebih. Chin Bian Yeo sesungguhnya tidak menduga bahwa anak muda itu sudah mempunyai kekuatan yang begitu hebat. Gara-gara perbuatannya yang memandang rendah pihak lawannya itu ia sudah mengantarkan empat jiwa anak buah. Ia lalu mementak kepada enam orang anak buahnya yang masih ada, semua mundur. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Yo Chi Yee Chong. Bocah, jikalau kau berani maju lagi satu tindak akan mengambil jiwanya anak ini lebih dulu. Sehabis berkata sebelah tangannya lalu menekan jalan darah Leng Bun Hiap di tubuh Uta Heng. Asal tangan itu bergerak saja, jiwanya Uta Heng akan melayang seketika. Perbuatan Chin Bian Yeo itu sesungguhnya terlalu keji. Yo Chi Yee Chong khawatirkan sangat kalau jiwanya Uta Heng melayang, benar saja ia lantas tidak berdaya. Setelah berdiam sekian lama barulah ia berkata lagi. Chin Bian Yeo, percuma saja kau menjabat ketua dari suatu perkumpulan. Ternyata kau masih mau berbuat begitu rendah. Apa kau kira aku Yo Chi Yee Chong benar-benar tidak bisa berdaya menghadapi kau? Chin Bian Yeo sambil kerlingkan matanya yang jeli dengan cepat juga mengeluarkan sebuti robot yang lalu dimasukkan ke dalam mulut Uta Heng, kemudian lompat keluar dari dalam jolinya dan berdiri di hadapan Yo Chi Yee Chong sambil ketawa cekikikan. Yo Chi Yee Chong mendadak mengeluarkan ilmu menggeser tubuh menukar bayangannya, dengan kecepatan luar biasa ia telah berhasil merebut dirinya Uta Heng dari dalam joli. Tindakan luar biasa dari Yo Chi Yee Chong ini telah membuat semua anak buahnya Pek Leng Hue yang menyaksikan pada terheran-heran. Chin Bian Yeo yang semula kelihatan wajahnya berubah, dengan cepat sudah pulih lagi pada keadaan sedia kalah dan memperlihatkan sifatnya yang genit. Terhadap dirinya Uta Heng yang ditolong oleh Yo Chi Yee Chong, agaknya ia tidak memperdulikan sama sekali. Yo Chi Yee Chong mengetahui bahwa wanita itu banyak akalnya, hatinya juga kejam, ketika melihat sikapnya yang acuh-ta'acuh, Hatinya lantas merasa curiga, maka itu ia lantai berkata, Chin Bian Yeo, kau barusan berbuat apa atas dirinya? Chin Bian Yeo setelah memperdengarkan suara ketawa cekikikannya lalu menjawab, Bocah, kau ternyata pintar sekali. Aku tadi sudah memberikan padanya sebuti robot pil yang dinamakan Xiao San Siekutan, Dalam waktu tiga hari saja tulang dan dagingnya akan berubah menjadi darah dan orangnya mati seketika. Aku memperingatkan padamu, di dalam kolong langit ini, kecuali aku dan anak muridku, tidak ada lagi orang yang mampu melenyapkan racun itu. Yo Chi Yee Chong yang terpengaruh pikirannya, hampir saja rubuh tidak ingat orang. Chin Bian Yeo, kau terlalu kejam. Kau cinta padanya. Betul tidak? Yo Chi Yee Chong dengan perlahan meletakkan tubuhnya U Tha Heng yang sudah tidak ingat orang, Sepasang matanya kelihatan mengembeng air. Kiranya, itu hari, di dalam rumah penginapan di dalam kota Tiang Soa, Yo Chi Yee Chong dan U Tha Heng masing-masing mengambil sebuah kamar dalam rumah penginapan tersebut. Dengan kamarnya Chin Bian Yeo cuma terpisah satu lorong dan satu pintu tengah. Chin Bian Yeo yang tidak berhasil memikat hatinya Yo Chi Yee Chong akhirnya dibikin kaget dan kabur oleh Sao Heng. Tetapi terhadap dirinya Yo Chi Yee Chong, wanita genik itu kelihatan semakin besar cintanya, maka ia telah bertekad bulat hendak mendapatkan dirinya pemuda itu, kemudian setelah mengetahui U Tha Heng mempunyai hubungan rapat dengan Yo Chi Yee Chong, lantas saja timbul perasaan mengiri dan jelusnya.